oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba kembali bersama saya wahib wawak37 channel nah kali ini saya akan memberikan sebuah tips ya dan juga memberikan rahasia saya ya bagaimana caranya rantai katang motor kalian itu bisa lebih awet seumur hidup ya dan disini saya akan memberikan caranya ya dan juga saya akan berikan rahasia saya ya dan ini Alhamdulillah ya sudah saya buktikan ya dan alhasil bisa ya lebih awet dari sebelumnya ya dan ini bisa awet seumur hidup Oke ya untuk lebih lanjutnya simak terus bagaimana caranya supaya rantai katang motor Honda Wind Grand Supra dan sejenisnya ini bisa lebih awet ya seumur hidup jadi ikutin terus video dan disini juga saya sudah buatkan ya buat tonjokan katanya ataupun bisa bisa disebut juga tensioner ketengnya ya menggunakan baut 14 ya baut 14 dan juga di umur 14 ya ini murnya menggunakan bekas pion ya bekas sepion yang panjang dan juga disini umur 14 ya di bagian dalamnya yang ada topinya tapi dipotong ya bagian kepala nya itu lalu saya masukkan ke dalam lalu saya tembuskan ke atas saya balik ya saya masukkan saya terat saya ikat ya saya kencangkan dan disini agak dipapas ya jadi tidak perlu dicor ataupun di apa namanya ya maksud saya dicor ya dibentuk gitu ya oke ya selanjutnya jangan lupa seperti biasa kita ngopi pagi dulu biar mantap ya ya mantap ya untuk pemasangan blokser ya nah disini sudah saya pasang blokser nya dan sekarang saya akan membuat kecoakan ya ataupun lubang ya buat bantalan keteng ini ya disini ya nanti ini masuk ke dalam sini ya nanti masuk ke dalam baru terjepit ya dengan menggunakan mata bor yang sesuaikan saja ya lubangnya oke kita lanjut ya oke ya ini sudah saya bor ya nah saya sudah bikin coakannya ya nah seperti ini ya hasilnya oke mantap ya jadi tidak menggunakan roll keteng lagi ya dengan menggunakan bantalan keteng ya kita lanjutkan lagi ya sekarang mesin sudah dinaikkan ya sekarang mesin sudah dinaikkan ya di rangkanya ya dan ini hasilnya ya nah ini tensioner atau bantalan bantalan tensioner keteng ya dan itu yang bawahnya ya dan sekarang kita akan memposisikan topnya ya tanpa menggunakan magnet ya jadi itu kalau kita tanpa menggunakan magnet sangat gampang gampang sekali ya kita paskan dipakai sepiman ini ya tuh sejajar lurus ya nah harus lurus paskan dengan cowokan ini ya mana cowokan ini cowokannya ya oke sekarang saya pasang dulu ya keras untuk dipakai sepatnya ya ini dia dengan cowokan ini air-kecilnya ya sama ini disini ya kilatannya olehnya sini aja aja ya naikah ini sepinya ya sepinya ya sepi magnet kalau lurus nah ini dia ini pas dengan coakannya ya setelah itu kita pasang nah untuk bagian okenosnya kita harus di bagian peraknya ya ataupun bebas supaya kelep itu tidak mentok ya oke lanjut ya pemasang untuk gigi sintriknya atau gigi top ketengnya ya oke selanjutnya yaitu kita setel ya atau kita pencangkan nih ponjokan ketengnya ya yang juatan ini ya supaya lantainya bisa agak kencang ya nah sangat mudah sekali ya dengan obeng juga gampang nih oke untuk pengencangan keteng kita sesuaikan saja nah ini sepertinya pas banget nih wah benar mantap oke ya mantap ya inilah hasilnya ya oke selanjutnya kita pasang tutup ya tutup ataupun dudukan ataupun dudukan sekulnya ya kita pasang kembali ya oke selanjutnya kita kencangkan bautnya ya dengan menggunakan obeng ya nah ini ya obeng plus ya dan disini juga pengapiannya ini sudah dirubah ya yang tadinya AC menjadi DC ya pengisiannya ya dan disini juga keyprocnya apa jadinya udah pake sopun ya udah gak kelihatan ya dan juga keyprocnya pake punya tiger ya tuh ini rubahannya udah luar biasa nih motor ya oke ya pak akhirnya mesin pun sudah selesai ya dan inilah hasilnya ya jadi saya pun gak siasih ya bongkar dengan bukelah sampai selesai oke itu saja ya dari saya semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati